Jadi saya akan coba memaparkan tentang seminar kesehatan malam ini dengan materi terapi sehat tanpa minum obat. Wah ini sedikit banyak yang belum paham, bahkan tadi ada testimoninya Bu Edi yang kena pista leher dan sarap kejepit. Awalnya beliau saja tidak percaya masa saya bisa sembuh tanpa minum obat. Termasuk saya, saya awalnya tidak percaya masa si sembuh tanpa minum obat. Nah ini sebenarnya pengobatan lama, ini adalah salah satu warisan pengobatan Nusantara. Kalau kita minum biasanya pakai loloh atau jamu-jamuan. Nah kemudian ada lengis, ada boreh. Nah lengis dan boreh ini itu adalah warisan nenek moyang kita dulu tanpa minum. Itu adalah salah satu warisan pengobatan Nusantara ya. Nah jadi terapi sehat tanpa minum obat. Ini adalah salah satu warisan yang perlu kita lestarikan bersama-sama ya. Karena ini sangat mulia sekali, leluhur kita menciptakan pengobatan yang luar biasa ini. Baiklah. Nah. Prinsip pengobatan warisan Nusantara atau sekitar sebut dengan pengobatan timur ini. Mohon maaf, bukan berarti kami mengecilkan arti pengobatan barat. Tetapi kami ingin membahas tentang pengobatan timur ini. Ya. Ini adalah salah satu pengobatan, seni pengobatan sehat tanpa minum obat. Nah prinsip kerja daripada pengobatan tanpa minum obat ini adalah yang pertama doa dan Tuhan ada cinta dan kesimbangan energi. Nah jadi yang pertama itu adalah doa. Kenapa harus doa? Ya karena kita semua sudah paham betul sebagai orang yang beragama. Karena tentunya memahaminya dari beliau kemudian kembali ke beliau. Nah jadi kita yang pertama-tama harus doa dulu untuk kesembuhan. Nah ini adalah prinsip pengobatan sehat tanpa minum obat. Kemudian adalah sentuhan atau cinta. Nah ini mungkin saya sedikit contohkan bapak dan ibu sering mengalami. Ketika ada anak bayi yang menangis, kesakitan, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu akan melakukan pelukan dengan penuh sentuhan kasih sayang, penuh cinta. Nah sehingga bayinya akan perlahan-lahan berhenti menangis. Nah itu adalah contoh daripada sentuhan. Kemudian ketika kaki kita terbentur, benda padat, misalnya lutut kita terbentur, pasti kita akan sakit sekali. Nah langkah pertama, spontanitas yang kita lakukan apa? Pasti menyentuhnya, merabahnya bagian yang sakit. Nah ketika yang kita merabah, apa yang terjadi? Perlahan-lahan rasa sakit itu akan mulai hilang. Itu adalah teknik sentuhan atau cinta. Begitu juga ketika kita sakit perut. Apa yang kita lakukan? Pasti spontanitas kita akan merabah bagian yang sakit. Merabah sambil berdoa. Merabah sambil berdoa. Itu adalah sentuhan dengan penuh cinta. Nah itu adalah contoh-contoh prinsip sehat tanpa minum obat. Nah itu, kita lakukan sentuhan-sentuhan terus. Nah sehingga akan terjadi. Nah jadi pertama doa, kedua sentuhan. Yang ketiga adalah keseimbangan energi. Nah keseimbangan energi, ini saya gambar daripada biolistrik tubuh kita. Gambar daripada energi. Nah sebenarnya tubuh kita ini adalah kumpulan dari energi. Nah sistem tubuh kita ada sistem pembuluh darah, ada sistem syarat, dan juga ada sistem energi di sini. Sudah sama semua. Nah ketika energi di dalam tubuh kita tidak seimbang, itu yang menyebabkan kita mengalami sakit. Terjadi penyumbatan di salah satu tubuh kita, energi tidak jalan, itu akan menjadi sakit. Nah jadi itu prinsip tiga pengobatan. Jadi doa, sentuhan, dan keseimbangan energi. Nah kemudian apa hubungannya dengan materi malam ini? Nah jadi produk yang akan kami jelaskan di sini adalah produk paras. Nah dimana produk paras ini berkaitan dengan energi di sini Bapak dan Ibu. Nah berkaitan dengan energi. Nah saya kembali contohkan energi tadi. Biolistrik dalam tubuh. Mungkin yang paling gampang saya jelaskan tentang energi di sini. Bapak dan Ibu, coba ambil gabah ya. Nah orang tua dulu biasanya menyimpan beras itu bukan dalam bentuk digiling, tapi disimpan dalam bentuk gabah. Nah setelah itu baru digiling, baru dimakalah. Coba Bapak Ibu perhatikan, kenapa orang tua kita dulu, kita dulu menyimpan gabah. Berbeda dengan sekarang. Gabah, kita ambil segenggam, taruh di gelas, kemudian isi air. Dalam satu minggu apa yang terjadi? Gabah itu akan tumbuh. Ya kan? Nah, beras yang sudah digiling, kita simpan dalam gelas yang berbeda. Isi air. Lakukan seminggu. Apa yang terjadi? Beras ini akan busuk. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah dia membusuk. Sementara gabah ini tumbuh. Kenapa dia tumbuh? Ya itulah karena ada energi Bapak dan Ibu. Ya? Nah, karena adanya energi ini sehingga tumbuh. Nah makanya kenapa? Orang itu bisa sakit. Zaman sekarang penyakit banyak sekali. Ya karena kita memakan makanan yang kurang berenergi. Semua siap saji. Nah berbeda dengan makanan orang tua kita dulu. Semuanya penuh energi. Nah, itulah kenapa kesimbangan energi penting sekali di sini. Nah, kaitannya dengan paras. Paras itu adalah sumber energi. Memandukan 9 unsur alam semesta. Yang terdiri dari 108 tanaman obat. Nah, di sini 6 daripada akar, batak, daun, bunga, dan buah. Nah, ini adalah 6 unsur kehidupan pohon. Pohon pun juga hidup seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika dia baru dipetik, dia memiliki energi. Seperti penjelasan nggak apa tadi. Nah, jadi paras ini diambil dari buah, bunga, daun, biji, batang, dan akar sebagai sumber energi hidupan. Nah, paras ini mengandung 108 tanaman obat. Nah, selain mengandung anam tadi, paras juga mengandung 3 unsur energi. Nah, itu unsur air, api, dan eter. Nah, unsur air ini diwakili oleh minyak kelapa. Ya, minyak jahitun. Itu adalah unsur air. Unsur api adalah minyak-minyak esensial, yang bersifat panas. Seperti cengkeh, kepala, kemudian jahit, lemon kresat deseri, dan banyak lagi. Nah, eter itu adalah konsep membuat dengan doa. Nah, ketika dia meracik, sang meracik ini melakukan doa. Eter itu kosong. jadi perbanduan ini menghasilkan energi penyembuhan yang sangat luar biasa di paras ini. Nah, produk-produk paras ini banyak sekali jenisnya ya. disini ada produk healing. Nah, produk healing adalah produk penyembuhan. Ini terdiri dari paras basik, paras natural, dan manisan amlah. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, paras natural ini adalah minyak paras yang pertama kali diproduksi oleh paras. yang dijelaskan tadi mengandung 108 tanaman obat dengan enam unsur kehidupan dan tiga unsur energi tadi. manfaatnya seperti apa? Nah, itu manfaatnya untuk mengatasi sarap penjepit, asam hura, hipertensi, kolesterol, benjolang, penyakit-penyakit gigi, garamit lainnya. Nah, ini cara pemakaiannya sangat sederhana tanpa dibinum. Ya, jadi produk-produk paras ini pemakaiannya sangat sederhana tanpa dibinum. Cukup dibalurkan di titik-titik meridia tubuh. Ya, nanti kami akan jelaskan di titik mana saja pemalurannya. Kami akan jelaskan sedikit tentang produk-produk yang dimiliki oleh paras. Nah, yang kedua adalah paras klasik. Paras klasik ini sama dengan paras natural yang tadi. Bedanya, paras klasik adalah sebagai poster terapi. Karena lebih pekat daripada paras natural. Lebih hangat dan lima kali lebih kuat daripada paras natural. Nah, ini kelebihan daripada paras klasik. Nah, ini biasanya digunakan paras klasik untuk penyakit-penyakit yang sudah menaun. Ya, cukup sekali disembuhkan. Nah, kami sarankan menggunakan paras klasik. Kemudian, keluhan sakit yang tidak jelas. Setelah dipiksa ke medis, tidak tahu penyebabnya apa, tidak muncul. Tapi dia sakit saja. Nah, gunakan paras klasik. Dan, keluhan psikomatis. Nah, keluhan psikomatis ini karena pikiran. Ya, karena pikiran biasanya seperti insomnia, yang susah tidur, itu adalah penyakit-penyakit psikomatis. Ini paras klasik, ini adalah solusinya. Nah, kemudian, manisan amla. Ini manisan amla adalah kombinasi daripada terapi penyemuan dan bapak. Namatisan amla ini adalah buah, buah yang dibilang ajaib, ya, buah yang sangat langka. Karena dia mengandung lima usur rasa. Ini saya pernah diceki langsung. Buahnya begitu kita makan, itu rasanya asem pertama, Setelah itu sepat, pahit, rahit, yang keempat asin. kalau lolos dari empat ini baru dia manis. Biasanya jarang lolos. Nah, jadi, empat ini. Nah, ini biasanya oleh orang tua kita dahulu atau para yogi, ini digunakan sebagai pengobatan, sebagai makanan. Karena dia lima rasa tadi mencukupi kebutuhan tubuh kita. Nah, paras kemudian mengolah. Mengolah menjadi manisan sehingga kita bisa konsumsi. Nah, ini juga salah satu kandungan daripada minyak paras juga tadi. Amla ini. buahnya digunakan manisan. Ini bagus sekali untuk pencahar, pencahar alamitan paginya. Kalau Bapak Ibu mengalami sembelit, susah baik buang air besar, ambien, minumin, eh makan ini. 10 biji saja. Minum air, nanti BAB-nya akan lancar. Jadi, kombinasi dengan pengobatan minyak paras yang tadi. Nah, kemudian produk paras yang lainnya adalah produk energizing. Ini adalah produk-produk energi. Jadi, paras menciptakan produk ini untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sifatnya mendadak disini ya. Ya, jadi butuh penjembuhan cepat. Seperti mabuk perjalanan, masuk angin, mual, pusing, ya, muntah, migren. Nah, tinggal gosok saja. Diubur-ubur, dikening, kalau lagi mual, jadi daerah, apa namanya, ulu hati, tinggal digosok. Nah, disini ada minyak angin dan paras care. Nah, paras care ini bentuknya kecil. Ya, sama kandungannya dengan minyak paras natural tadi, cuman ya, ditambahkan kandungannya lebih hangat. Nah, jadi ini cocok sekali untuk penyakit-penyakit tetap digosok digosok dengan ini. Nah, karena paras natural ini ada isi ulangnya. ada isi ulangnya, bisa pakai itu langsung. Atau dibawa pergi kemana-mana, ini bagus sekali. Kemudian, ada minyak angin. Nah, ini yang luar biasa. Minyak angin plus, plus, plus berbeda dengan minyak angin yang di pasaran. Kenapa berbeda? Karena minyak angin PR79 ini mengandung minyak jaitun, minyak pala, minyak cengkeh, kayu putih, ekalipus. Ya, ini bagus sekali untuk mengatasi masalah-masalah penyakit yang merebak saat ini. biasanya pilak, itu cepat sekali. Pusing apalagi, tinggal digosokkan, dibunuh-ubun ini cepat sekali. Ya, nyeri, ngotor, sakit sendi, digigit, serangga, gatel-gatel. Ini bagus sekali. Nah, ini adalah sahabat setia saya. Kemana-mana saya selalu bawa ini. Di kantong selana saya selalu saya bawa. Apalagi PR79 ini ada dua aroma. Aroma natural dan aroma mawar. Aroma mawar ini yang saya sangat suka. Terasa memakai parfum. Jadi, tidak seperti kakek-kakek memakai minyak angin pada umumnya. Jadi, aromanya aroma mawar. Orang pikir saya pakai parfum mawar. Aromanya harum sekali. Kemana pun bisa pergi, selalu membawa PR79 ini. Karena praktis sekali. Enak sekali. Nah, kemudian paras juga memiliki produk anak-anak. Nah, di sini ada paras apara natural oil. Kandungan sama dengan minyak paras natural yang di awal tadi. tetapi komposisinya, dosisnya dikurangi. Dibuat komposisi harmonis sehingga sangat cocok untuk kulit bayi. Bagian yang panas seperti cengkeh, pala, serenya, ini dikurangi. Lebih diperbanyak ke ekalitus dan bayi putihnya. Jadi, ini bagus sekali untuk anak-anak. Dan saya sudah buktikan pada bayi cucu saya yang masih baru berumur 1 tahun. Ini cucu saya sembelit, susah buang air besar. Bisa gosok di perutnya. Sehingga dia cepat sekali di-habinya. Bagusnya teriak-teriak. Teriak dibalur di perut. Kemudian untuk mengatasi pelu, pilek, batuk, ini bagus sekali. Biasanya cucu saya ini saya balurkan setiap habis mandi. Pagi, sore. Nah, kalau kondisi tertentu baru saya pakai. Sesering mungkin. Ini juga di lututnya. Itu akan membantu kekuatan sehingga cepat jalan. Ya, mempercepat proses balita jalan. Ini bagus sekali. Bahkan saya sudah buktikan membantu banyak bayi-bayi yang prematur yang menurut dokter sulit disembuhkan. Setelah saya menggunakan apara ini balur di bayi, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa apara ini. Hanya belum banyak yang tahu, belum banyak yang mempromosikan. Ini apara ini adalah boleh saya katakan minyak ajaib untuk balita. Jadi, Bapak Ibu, silahkan simpan minyak apara ini di rumah. Ya, atau digunakan untuk apa namanya, kadu untuk bayi yang baru lahir. Ini bagus sekali apara ini. Nah, kemudian minyak telon apera. Nah, ini minyak telon ini kesukaan saya juga selain bawa VRD9, minyak telon ini saya bawa. Padahal ini untuk balita. Kenapa saya suka aromanya khas sekali, harum sekali. Kemudian dibandingkan dengan minyak telon di pasaran, minyak telon ini sangat pekat sekali. Selain pekat, sangat harum. telon itu bahasa Jawa. Telon itu artinya telu, tiga. Nah, itu yang mengandung minyak kelapa, bayi putih, dan adat. Ini luar biasa sekali minyak telon ini. Banyak pelanggan saya beli ini. Tapi bukan untuk balita, tapi untuk dirinya sendiri. Banyak ibu-ibu yang menggunakan ini setelah mandi. Saya pun senang sekali menggunakan ini. Mengganti parfum. Kemana pun saya bawa pergi ini. Ya, jadi dua itu yang selalu di kantong saya. Minyak telon apera dan VRD9. di sini ada aromatherapy. Nah, ini adalah minyak esensial atau minyak asiri. Nah, ini adalah minyak murni. minyak murni dilakukan ekstrasi oleh paras. Kandungan paras tadi akan mengandung 108 tanaman obatan. Beberapa produknya sudah di ekstrasi oleh paras. Di sini ada cendana, kananga atau sandat, ya, kemudian cengkeh. Kemudian cengkeh, serai, pacoli, lavender, kemudian sirih, kayu manis, ada kalau tidak salah 13 jenis. Ini luar biasa sekali. Ini juga pengobatan tanpa diminum. Cukup dihirup, ya. Dihirup atau digosok. Ya, ini biasanya menggunakan dipuser. Nah, kebetulan saya juga lagi suka mengundupkan, bukan suka. Dari awal saya menggunakan ini dipuser ini. Nah, diuapkan. Jadi, dengan cara diuapkan. Nah, kebetulan saya pakai aroma equalitos hari ini. Nah, ini bagus sekali digunakan untuk membersihkan udara dalam ruangan. Ya, membersihkan udara dalam ruangan. baik itu karena bakteri, virus, jamur, apalagi ruangan berasli. Ini bagus sekali menggunakan tadi. Selain itu, banyak manfaatnya. Bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Ini dicampur dengan alkohol 70% sedikit tambah air. Itu bisa pengganti hand sanitizer. Jika aman. Bisa juga digunakan sebagai parfum. Semprot-semprot. Ya. Nah, kemudian bisa juga langsung digunakan, dihirup. Ya, langsung digunakan, dihirup begini. Ya, ini bagus sekali minyak. Aromaterapinya paras yang bermerek rose para. Ini harganya murah sekali jila dibandingkan dengan merek-merek lain. Saya kaget telah saya lihat merek-merek lain yang dari luar. Padahal ini produk asli Indonesia. Ya, murah sekali. Cuman banyak yang belum mengetahui daripada rose para itu. Silahkan Bapak dan Ibu nanti tanyakan yang mengundang. Ya. Nah, jadi, itu produk-produk kesehatan paras. Ada juga produk kecantikan, tapi kami juga bahas disini. Nanti tersendiri produk kecantikan. Nah, ini produk-produk kesehatannya. Bagaimana secara penggunaan minyak paras? Ya. Terapi sehat tanpa minum obat seperti yang dijelaskan di awal tadi. Prinsip pertama itu adalah doa, kemudian melakukan sentuhan. Nah, sentuhan ini cukup sentuhkan di lapak kaki, tulang punggung, dan tempat bermasalah. Nah, artinya begini. Balurkan, balurkan minyak paras di tiga titik wajib. Ya, sepanjang tulang punggung dari tengkuk belakang leher ini. Ya, belakang leher di tengkuk ini sampai tulang ekor yang dekat lubang pantat. Itu disebut dengan panjang tulang belakang. Itu wajib. Apapun sakitnya, wajib. Kenapa di tempat tulang belakang ini dibalur? Dibalur di tulang belakang ini adalah sebagai jalur energi. Ya, itu jalur energi, sumber energinya. Kemudian, lapak kaki. Lapak kaki. Kenapa harus di lapak kaki? Ya, karena di sana pusat-pusat sarap. Kalau Bapak dan Ibu sering pijat refleksi, itu titik-titik pijatan di kepanjang lapak kaki. Nah, paras. Cukup balurkan minyak paras di lapak kaki ini. Nanti minyak yang bekerja. Bapak dan Ibu tidak perlu tahu titik sarapnya. Biarkan dia bekerja. Kemudian, di tempat yang bermasalah. Misalnya, kalau kista, misalnya seperti kistanya adalah kista dirahim, saya cukup balur di perut ke bawah, pada dalam selangkangan. Tapi tetap lapak kaki, tulang belakang. Nah, ini adalah titik wajib yang dibalur. Nah, balur itu apa? Beda dengan oles. Ya, kalau oles itu penggunaan minyak paras, dioles sedikit pada bagian-bagian tertentu. Itu namanya oles. Kalau balur itu adalah menumpahkan minyak, kemudian digosok di titik-titik wajib tadi. Seperti menggunakan hand body lotion. Ya, seperti itu cara balurnya. Nah, boleh gosoknya atas-bawah boleh. nah, jadi ini adalah cara balur minyak paras. Ya, nah, terapi penyembuhannya, tentunya tetap yang pertama itu doa. Ya, kemudian balur tiap satu jam di tempat yang sakit. Ini terapi penyembuhan. Setiap satu jam balur di tempat yang sakit. Nah, dianjurkan rutin menggunakan minyak paras klasik tiga botol dalam satu bulan. Itu minimal tiga botol. Bahkan bisa sampai lima botol tergantung kondisi sakitnya. Tergantung cara balurnya. nah, jadi dianjurkan tiga botol. Kenapa? Harus tiga botol karena untuk penyembuhan maksimal, penyembuhan maksimal ini dibutuhkan tiga botol. Ya, bersyukur setengah botol orang sudah sembuh. Itu bersyukur sekali. Tapi proses sakit juga lama. Proses penyembuhan pun juga ada prosesnya. Jadi, proses penyembuhan maksimal itu dianjurkan tiga botol dalam sebulan. Itu minimal. Bisa lebih. Nah, setelah balur wajib minum air hangat. Satu, dua, atau dua gelas setelah atau sebelum balur. Ya, nah ini wajib. Nah, ini puasa 12 jam. Puasa 12 jam ini bukan puasa ekstrim. Nah, ini adalah proses detox. Ya, caranya mungkin malam jam 6 sudah stop. Jam 6 suri sudah stop makan. Besok jam 8 baru makan. Selama puasa puasa boleh minum air. Boleh minum air. Atau makan buah sejuk tidak terlalu banyak. Satu potong buah tidak cukup. Seandainya tidak tahan. jadi, itu maksudnya puasa detox. Tapi, makan yang berat-berat sangat diindarkan. Kurangi gula, minyak, dan penyedap. Nah, ini selama terapi penyembuhan paras. Nah, jadi, selama proses penyembuhan ini benar-benar niat fokus, tenang, dan penuh perasaan atau penuh cinta dalam mabak ador ini. nah, jadi ini 8 tips yang nanti. Nah, Bapak dan Ibu, tadi testimoninya terapi sehat tanpa minum obat suka banyak sekali yang merasakan manfaat daripada paras ini. Termasuk saya dan keluarga saya, teman-teman, dan banyak lagi. dan saya yakin beberapa peserta disini sudah banyak yang menggunakan minyak paras ini. Oke. Terima kasih.